Melanjutkan alur cerita Ultraman Jid, sebelumnya Jid mendapat form baru yang terkuat sejauh ini yaitu Magnificent. Pertarungan semakin sengit karena Belial akan kembali dan bertemu anaknya untuk pertama kali. Riku juga akan mendapat form baru dengan kekuatan Ultraman King untuk melawan Belial. Sepertinya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di rumah Nebula, Rem serang menjelaskan tentang kejadian Crisis Impact di mana Belial menghancurkan bumi dengan bom penghancur dimensi. Namun Riku dan Pega malah asik bermain baseball meniru Donshan. Walaupun Rem sudah memperingati mereka kalau bermain bola dalam rumah itu berbahaya. Hingga Rem tak sengaja terkena lemparan hingga memorinya terhapus. Sementara itu, Zero memberitahu Moa bahwa dia berhasil menemukan tempat persembunyian Belial. Namun belum ketemu Belialnya. Lagian di bumi ini ada Jid. Zero juga sadar kalau Moa surat tahu identitas Riku adalah Jid ya. Meskipun AIB belum percaya 100% pada Jid, Moa yakin Riku tetaplah Riku. Riku dan Pega berusaha mengembalikan ingatan Rem. Karena ini mirip amnesia, Reha menyarankan Riku memasukkan data dari awal lagi. Pertama adalah soal Riku adalah Ultraman Jid. Yang mana saat itu Rem lah yang mengajarinya cara berubah ke bentuk aslinya. Kemudian ada para kapsul yang bisa memberikan Jid form lain. Pertama ada Solid Burning yang membuat tubuhnya sangat keras. Terus ada Acro Smasher di mana Jid menggunakan pedang dan juga bisa menenangkan Kaiju. Setelah itu, Jid juga mendapat senjata bernama Jid Klaw. Cuman tetap aja Rem tidak bisa mengingat apa-apa. Tiba-tiba Leito pun datang. Zero juga ingin membantu dengan memasukkan data tentang dirinya. Yang mana waktu itu, Zero tak sengaja melihat Leito yang terluka karena tertabrak truk. Kebetulan, tubuhnya juga melemah sehingga mereka pun bersatu. Tak lama setelah itu, Zero juga mendapat form baru dengan meminjam kekuatan Ginga, Victory, X, dan Orb. Membuatnya semakin keren. Menerima semua data itu, Rem menyimpulkan kalau Zero adalah Ultraman yang kuat dan sombong. Melihat Ultra Kapsul, Reha teringat soal Little Star. Rem pun menanyakan itu. Zero menjelaskan kalau Little Star mencerminkan kekuatan masing-masing Ultra. Seperti kekuatan api dari semangat api Ultraman Leo, pertahanan super dari Ultra 7, pedang cahaya dari Ultraman Hikari, penyembuhan dari Ultraman Kosmos, teleportasi dari Ultraman Zero, dan terakhir adalah kekuatan untuk melihat segalanya dari Ultra Nochichi. Pembahasan mereka berlanjut ke Fukui Deke yang mengincar Ultra Kapsul. Orang itulah yang menyerang orang tua Reha dan bahkan menciptakan Riku dari genetik Ultraman Belial ya. Awalnya Riku kewalahan melawannya, baru dengan form Magnificent dia bisa mengalahkannya. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Rem yang non-aktif. Riku pun sadar kalau itu adalah salahnya yang mengabaikan Rem dengan bermain bola dalam rumah. Namun tiba-tiba Rem pun aktif lagi, ternyata dia cuma nge-prank ya guys untuk menghukum Riku yang mengabaikannya. Tak sengaja Lei itu memberitahu soal Moa adalah anggota AIB, jadi mau tak mau Riku harus menjelaskan itu pada Raiha dan Pega juga. Karena selama ini Moa nyembunyiin pekerjaan aslinya ya guys. Tak lama kemudian Moa pun datang ke rumah Nebula untuk pertama kali. Awalnya dia kaget karena Riku dan Raiha tinggal berdua, mengira mereka akan segera menikah. Namun Pega pun mengenalkan diri dan mengaku sudah bersama Riku sejak lama, bahkan sejak masih tinggal dengan Moa ya. Saat mereka nonton bioskop atau masuk rumah hantu, Moa kira dia hanya berduaan dengan Riku, ternyata ada Pega di sana. Cuman karena sadar Riku dan Raiha bukan tinggal berdua, Moa merasa lega. Karena itu, ia pun mentraktir mereka makan kue bersama. Saat itu, Moa memberitahu mereka kalau baru-baru ini Jenna tampak bertingkah aneh. Tiba-tiba, Zero datang dan menjelaskan kalau Jenna adalah alien shadow. Mereka dikenal sebagai alien yang kejam dan sering menjajah dengan agresif. Setelah melawan Belial, para alien shadow tersebar di alam semesta. Salah satunya adalah Jenna yang menurut Zero dia bisa saja masih jahat. Tentu saja Moa tidak setuju, walaupun ya dia sendiri kurang mengenal Jenna. Saat kembali ke markas, Moa pun menyiapkan Jenna yang ternyata orang lain. Dia juga alien shadow bernama Kuruto. Untuk menggantikan Jenna yang serang ada misi di tempat lainnya. Saat bertugas, Kuruto tampak sangat polos. Karena dia baru belajar bertingkah seperti manusia. Mereka juga sempat bertemu Riku dan Raiha. Moa dan Kuruto pun mengobrol soal Jenna. Beda dengan Kuruto, Jenna tak pernah menunjukkan ekspresinya saat ngobrol. Jadinya Moa tidak begitu mengenalnya. Namun, Kuruto juga mengagumi Moa yang adalah satu-satunya manusia di AIB. Ternyata mereka punya impian yang sama. Dimana manusia hidup dengan damai bersama alien lain. Tak lama kemudian, terungkap kalau Jenna bukan sedang menjalankan misi ya. Ia ditangkap seseorang yang tampak tidak asing. Kuruto kemudian kembali ke markas. Ia berusaha mengakses sesuatu yang harus dibuka dengan password. Tebakannya benar, passwordnya adalah Gabra Kano. Ia pun mendapat sebuah perangkat yang akhirnya digunakan untuk memanggil kaiju bernama Jegan. Sang pehancur dimensi. Akhirnya, Jenna berhasil kabur. Kuruto pun menyerangnya, namun Jenna lebih unggul. Hingga Moa pun datang. Terungkap lah, rupanya Kuruto sudah menipunya dengan ekspresi palsu. Yang sebenarnya digunakan untuk mengecoh musuh. Dan juga, Kuruto adalah murid terakhir Jenna yang kecewa padanya. Ia pun bergabung dengan Jegan untuk mengembalikan kejayaan Alien Shadow. Karena itu, Riku pun berubah jadi Ultraman Jeet Primitif untuk melawannya. Tampak kalau Jegan ini lumayan kuat, hingga Jeet pun kesulitan. Mulihat itu, Leito pun berubah jadi Ultraman Zero untuk membantunya. Jegan bahkan punya tembakan yang bisa mengirim materi ke dimensi lain. Ultraman Jeet hampir tersedot. Beruntungnya sempat diselamatkan Zero. Karena itu, Jeet menggunakan Form Magnificent dan menyerang dengan Big Boss Away. Cuman, karena dua energi bertabrakan, sebuah lubang dimensi tercipta. Bahkan Riku tidak bisa menghentikannya. Karena itu, Zero menggunakan Form Beyond, menahan kedua energi itu dan mengembalikannya ke Jeet dan Jegan. Alhasil, Jegan tersedot ke lubang dimensi dengan Moa. Raiha pun segera menunggu dia. Akhirnya, Jeet juga tahu identitasnya sebagai Ultraman Jeet ya. Sementara itu, Moa yang berpindah ke tempat lain tampak terluka. Begitu juga Kuruto yang hendak menyerang, namun ia langsung tumbang. Rem berusaha mencari Moa namun gagal. Jeet pun menjelaskan kalau Kuruto bisa menyembunyikan keberadaan mereka. Puing-puing kota terbawa ke suatu tempat. Mungkin disanalah mereka berada. Terungkap, kalau Jeet adalah senjata terakhir dari Alien Shadow, Jeet membawanya ke bumi dan hendak menghancurkannya. Namun untuk mengantisipasi kembalinya Belial yang menyimpan Kaiju itu ke suatu dimensi yang akhirnya ditemukan Kuruto. Jeet mengaku kalau Alien Shadow tidak punya pilihan selain menjajah planet lain atau mereka akan punah. Yang mana, Kuruto adalah salah satu muridnya yang disebut sebagai Gabrakano, yang artinya adalah anak pertempurannya. Ternyata, awalnya Kuruto mencari tahu password dengan mendekati Moa namun gagal. Ia kecewa pada Jena yang meninggalkannya dan murid-murid lainnya. Namun Moa yakin Jena tidak seperti itu. Buktinya, password Jeet adalah Gabrakano yang mengacu pada murid-muridnya. Moa juga menceritakan asal-usulnya bergabung ke AIB ya. Yang mana waktu itu, ia mendekati Alien yang terluka dan sedang dikejar oleh Jena. Meskipun belum tentu berhasil, Moa memutuskan untuk bergabung. Tak lama kemudian, sinyal Jeet akhirnya muncul. Jena dan Riko juga berhasil menemukan mereka. Jena meyakinkan Kuruto untuk berhenti bertarung dan hidup damai. Namun Kuruto mengingat teman-teman lain yang sudah mati. Meskipun berbahaya, ia pun bergabung dengan Jeet lagi. Karena itu, Riko dan Laito berubah jadi Ultraman Jeet dan Jero untuk melawannya. Jero menggunakan Slugger, sedangkan Jeet dengan Jeet Klau. Cuman tetap aja mereka kewalahan dengan tembakan Jeet Gun. Untuk mengatasinya, Jeet dan Jero menahan tembakan itu dari dua arah berbeda. Namun, Kuruto tidak berhenti. Ia terus mengucapkan, Kam Tatar Shadow. Yang artinya adalah, Shadow beristirahat dalam kekekalan. Hingga, ia pun lenyap ke dimensi lain. Menyisakan perangkat Jeet Gun yang ditangkap Jena. Terima kasih telah menonton! Di akhir, Mo masih teringat soal Kuruto yang tak bisa diselamatkannya. Meski begitu, dia tidak akan menyerah dengan impiannya. Karena duduk saja tidak akan membawa kita kemana-mana, guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!